Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat mulianto dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gambar rencana fondasi namun sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe and like di channel ini dan untuk lebih jelasnya Mari kita simak video pembelajaran berikut ini sebelum kita mencana fondasi maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada fondasi jadi fondasi itu adalah bagian bangunan yang berada di posisi paling bawah yang berfungsi untuk memikul seluruh beban bangunan dan meruskannya ke dalam tanah nah beban bangunan yang dipikul oleh fondasi itu terdiri dari dua beban yaitu beban mati dan beban berguna apa itu beban mati beban mati itu terdiri dari berat atap lapor lantai dinding kolom balok sluf dan berat fondasi itu sendiri atau dengan kata lain beban mati itu sebenarnya adalah beban yang berasal dari bangunan itu sendiri kemudian apa itu beban berguna beban berguna itu ya muatan pemakai bangunan termasuk misalnya ada manusia yang lewat disitu ada mobil ada kendaraan sepeda motor perabot muatan angin dan beban berguna Nah untuk selanjutnya kita berbicara tentang macam fondasi jadi menurut kondisi tanahnya itu ada yang namanya fondasi dangkal apa itu fondasi dangkal fondasi dangkal yaitu fondasi yang diletakkan pada tanah dasar yang relatif datang yang pada umumnya kedalaman fondasinya tidak lebih dari tiga meter nah yang kedua yaitu fondasi dalam apa itu fondasi dalam fondasi dalam terletak pada kedalaman tanah yang lebih dari 4 meter nah yang selanjutnya fondasi menurut bahannya jadi menurut bahannya yang pertama itu ada fondasi kayu atau bisa disebut cerucuk ini yang paling banyak di daerah Kalimantan nah fondasi kayu itu sering digunakan pada tanah lumpur dan rawa pada konstruksi bangunan sederhana kemudian balok-balok kayu berukuran 5x7 cm 6x10 cm dan 8x12 cm itu itu biasanya dipancangkan menjadi cerucuk yang diatasnya dibuat pasangan untuk memikul dinding nah yang selanjutnya yaitu fondasi batu bata mungkin kalau sekarang sudah sulit untuk kita lihat ya tapi dulu masih banyak jadi fondasi batu bata itu sering digunakan untuk fondasi rumah di desa-desa nah batu bata disusun pelapis berbentuk trapezium kemudian direkatkan dengan tanah jadi bulu itu ada jadi di Jogja ketika belum ada keempat tahun 2006 itu masih banyak fondasi batu bata direkatkan dengan tanah tapi yang bagus ya direkatkan dengan tanah lempung atau dengan perkat campuran semen yang bagus pakai semen atau kapur dan pasir nah bahan batu bata bersifat ketas dan tidak kuat menahan beban yang besar oleh karena itu hanya cocok untuk bangunan yang ringan dan tidak boleh digunakan untuk bangunan di daerah rawan gempa jadi kalau di Jogja kan termasuk daerah rawan gempa sehingga tidak disarankan untuk menggunakan fondasi batu bata jadi contoh gambarnya adalah seperti ini yang selanjutnya adalah fondasi batu belah atau fondasi batu kali yang paling banyak kita jumpai di masyarakat jadi fondasi batu belah banyak digunakan di Indonesia karena batu belah kuat menahan gaya tekan namun kurang kuat menahan beban momen nah bentuk fondasi batu belah pada umumnya trapezium disatukan dengan bahan berkat dari campuran semen atau kapur dan pasir kemudian ini kalau pas di tengah ya gambar fondasinya seperti ini gitu ya ini namanya fondasi batu belah yang selanjutnya yaitu ini masih potongan atau penampang dari fondasi batu belah ini karena di Jogja itu rawan gempa itu mestinya ini dari kolong itu diangkur seperti ini jadi ada angkurnya ke bawah seperti ini kalau dilihat penampangnya seperti ini ya ini dikasih angkur ke dari sloof ke fondasi sedalam 40 cm ini jaraknya berapa dari angkur 1 dengan angkur lain ya ini 1 meter 1 meter supaya kuat supaya nanti menyatu antara struktur daripada fondasi kemudian sloof kolom ring balok kuda-kuda itu ya nah selanjutnya masih penampang fondasi sloof dan kolom ini yang betul seperti ini jadi ini ada kolom ada sloof gitu ya jadi beton yang di atas fondasi namanya ini sloof tadi kan harus diangkur ke dalam sana ya harus diangkur tetapi di kolomnya itu setiap 6 lapis batu bata ini juga harus dikasih angkur ke sana dikasih angkur dikasih angkur ini supaya nanti ketika ada gempa ya konstruksinya lebih kuat gitu ya nah untuk selanjutnya kita berbicara tentang fondasi plat beton bertulang nah fondasi plat beton bertulang itu sampai saat ini paling banyak dipergunakan untuk bangunan bertikat karena sangat efektif untuk mendukung beban berat dan beban momen bahan beton kuat menahan besak dan besi tulangan kuat menahan tarik jadi perpaduan antara beton dan besi ini dan benar-benar sangat kuat sangat menguntungkan karena fondasi beton bertulang pada umumnya berbentuk telapak simetris atau tidak simetris nah gambarnya adalah seperti ini jadi kedalamannya tergantung situasi kondisi tanahnya ini ada yang 150 masih ditambah 20 berarti 170 ini yang namanya fondasi plat beton bertulang kemudian yang selanjutnya adalah fondasi sumuran apa itu fondasi sumuran? fondasi sumuran itu digunakan untuk bangunan yang terdiri pada tanah urugan atau berlumpul nah sumuran fondasi itu dibuat dari pipa beton atau dari bis beton bisa berdiameter 80 sampai 1 meter jadi 80 sampai 100 cm diisi beton siklop yang terdiri dari campuran beton ringan dan batu bela nah gambarnya seperti ini kalau di denahnya seperti ini jadi ini pas kolom-kolomnya gitu terus besok di sini di setiap kolomnya itu ada fondasi sumurannya ini contohnya misalnya bisa pakai bis beton bisa juga pakai pipa yang selanjutnya adalah fondasi tiang bor jadi fondasi bor itu digunakan untuk mendukung beban bangunan yang berat lubang bor berdiameter 80 sampai 100 sampai sama dengan yang tadi ya dengan kedalaman sampai pada tanah keras jadi sampai ketemu tanah keras di dalam tanah nah lubang bor ini diisi beton betulang yang dicor setempat dalam satu kolom dapat dibuat satu atau lebih tiang bor yang di atasnya disatukan dengan bor kemudian disatukan dengan seluruh jadi ini misalnya gambarnya seperti ini jadi di bor dulu terus dimasukkan tulang tulangan tulangannya nah ini bisa juga seperti ini yang selanjutnya adalah masih ini fondasi tiang bor ini seperti ini ya contohnya ini bisa kamu perhatikan kemudian fondasi tiang pancang ini juga kalian mungkin sudah pernah lihat jadi kalau di Cokja ya pada pemancangan-pemancangan play over gitu ya ini fondasi tiang pancang dibuat untuk beban bangunan yang berat pada tanah keras yang dalam tiang pancang dapat dibuat dari balok kayu, baja dan beton betulang tapi yang paling banyak kita dapati untuk bangunan-bangunan nanti tinggi atau untuk fly over dan lain sebagainya jembatan ini biasanya pakai beton bertulang nah tiang beton bertulang dapat berbentuk segitiga, segi empat atau bulat nah biasanya yang banyak itu yang bulat dengan panjang 4 sampai 12 meter yang dapat disambung sesuai dengan kebutuhan tergantung kedalaman daripada tanah kerasnya itu mulai dipancangkan ke dalam tanah dalam satu kolom dapat dipasang satu atau lebih tiang pancang yang disatukan dengan pur di atasnya dan antar kolom ikat dengan seloh jadi contohnya adalah seperti ini jadi ini ada tiangnya tadi dari beton pancangnya terus dimasukkan dipukul-pukul di atas ke bawah sampai kedalaman tertentu jadi ini jadi kalau misal di fondasi jembatan fly over and janti atau fly over and jumper ini fondasi daripada tiang jembatannya seperti ini tapi di bawahnya ditumpu oleh tiang pancang seperti ini nah kemudian fondasi cakar ayam jadi prinsip fondasi cakar ayam yaitu memanfaatkan gaya angkat ke atas atau tegangan permukaan yang terdapat pada tanah lembek sebagai daya dukung utama fondasi nah dengan demikian tidak perlu membuat fondasi dalam konstruksi fondasi cakar ayam terdiri kaki-kaki sumuran terbuka bagian bawah yang disatukan dengan konstruksi pur fondasi cakar ayam cocok untuk bangunan jalan dan landasan pesawat terbang pada tanah yang lembek jadi contohnya ini di denahnya seperti ini kemudian ini fondasi cakar ayamnya kemudian ini disatukan dengan pur, seluh atau balok yang selanjutnya adalah ini proyeksi daripada fondasi jadi ini adalah gambar potongan dari fondasi batu belah karena kita kebanyakan untuk merencana rumah tinggal itu pakai fondasi dangkal, fondasi batu belah jadi gambarnya kan seperti ini nah karena kita merencana di rencana fondasi sehingga dari ini dari potongan ini kita proyeksikan ke bawah jadi kita tarik kita tarik pertama kita dindingnya kita tarik ke sana nah ini dindingnya sana lebarnya berapa ini 15 ya jadi 15 disini juga ini 15 ini 15 kemudian yang kedua ini lebar fondasi atas lebar fondasi atas berapa 30 ini tarik ke sana ini yang ini ya ini 30 ini juga 30 sama yang ke arah horizontal juga kita tarik ke sana set kalau pengen muda di kasih dari as as dulu dari as dulu jadi mudah nah kalau misalnya ini dindingnya 15 pakai manual susah ya dibuat 1 mili 1 mili dari as 1 mili dari 1 mili kalau yang di fondasi atas kan 30 30 dari as 1.5 1.5 begitu di garis Kemudian yang selanjutnya ini Pondasi bagian bawah Berapa ukurannya ini 70 Nah 70 ya sudah kita tarik Berarti dari as Ini ke sana 3,5 Ini 3,5 Atau dari sini 3,5 Jadi kalau mudah pakai as dulu Nah karena ini Yang dihubungkan adalah Pondasi atas dan pondasi bawah Tentu saja di sini dihubungkan Tadi yang 30 dengan yang 30 Ditarik ke sana 30 nanti itu ditarik ke sana Ini juga ditarik Jadi ini yang dinamakan Dengan proyeksi Daripada fondasi Atau gambar Dari fondasi tapi dilihat dari Atas sehingga dinamakan Tana fondasi sehingga nanti kalian Dari denah yang sudah saya asese Yang kemarin juga sudah kamu gambar Tampaknya Kamu buat rencana fondasinya Seperti ini Gambar Menggambarnya sama Jadi kalau yang Pertama itu ya kamu garis asnya dulu Garis asnya ke sana Baru ukuran dari jarak as ke as Berapa peruangannya Kemudian Kamu buat Yang Dinding dulu 15 15 Karena 15 susah manual ya pakai 20 Jadi ini 1 mili 1 mili Jadi tebal dinding yang hitam Ini adalah 2 mili 2 mili Kalau sudah kemudian kamu gambar Yang 30 ini ya Yang 30 Yang 30 itu kan Lebar fondasi atas Jadi bisa dari sini ke sana Dari asnya 1,5 1,5 Kamu garis ke sana Terus ngikuti yang berikutnya Kemudian yang terakhir ini adalah Yang fondasi bagian bawah Berapa tadi? 70 Dari as berarti ini ke sana 3,5 Ini ke sana 3,5 Kamu garis Ngikuti daripada dindingnya Nah Nanti di setiap pertemuan Itu tadi yang fondasi atas dan bawah Kita hubungkan Fondasi atas dan bawah Kita hubungkan Fondasi atas dan bawah Kita hubungkan Seperti itu Nah Khusus untuk yang Khusus yang ini Yang teras Karena fondasi teras itu tidak trapezium Fondasi teras itu cukup 30 Jadi fondasi 30 Terus datar gitu ya Tidak trapeziumnya cukup Seperti ini aja Ini dari sini yang 30 Ke sini Seperti ini Khusus untuk teras fondasinya Seperti ini Yang pagar Tidak usah digambar Tapi khusus yang rumah tinggal Seperti ini Setelah itu kamu kasih Keterangan Ukurannya Seperti ini Ini namanya Gambar Denah rencana fondasi Nah Untuk selanjutnya Tugas yang ketiga Jadi Gambarlah Denah rencana fondasi Dari rumah tinggal Yang sudah kalian Jentanakan pada pertemuan Sebelumnya Dengan ketentuan Gambar pada kertas A3 Dengan menggunakan Pensil 2B Seperti kemarin Tapi mohon Pensilnya itu diruncingkan Jadi Gambar itu yang tipis-tipis Dengan sepasang Garisan segitiga Gambarnya siku Lurus Jangan dengan satu garis Pensilnya pujol Gambarnya tidak karu-karuan Skala sama 1 banding 100 Sama tulis nama Kelas Nomor presensi Di Etiket Di sebelah kanan Bawah Bukan Di atas Jadi etiketnya itu Sebelah kanan Bawah Kemudian Ketentuan lain yang belum ditulis Silahkan dicantumkan sendiri Sesuai dengan video Pembelajaran tadi Nah Kemudian Difoto Denah rencana tadi Kemudian Dikirim Jabri Ke saya Demikian tadi Video pembelajaran Kali ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Dan Jangan lupa Untuk subscribe And like Pada channel ini Selamat bertemu Kembali Dengan video Pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih